Salam sejahtera bagi kita sekalian, kiranya hari ini berkat melimpah atas hidup kita di dalam kasih dan anugerah Kristus Tuhan sang kepala gereja. Di hari Minggu yang berbahagia ini, kami ingin menyapa saudara-saudara yang hadir dan bersama-sama menikmati persetuan dengan Tuhan dan sesama. Juga, kepada saudara-saudara yang baru pertama kali menghadiri ibadah di GPIB Jemaat Bukit Saitun Makassar, selamat datang dan selamat bersekutu. Bagi saudara-saudara yang berkerinduan menjadi warga Jemaat, dapat mendaftarkan diri dan keluarga dengan menghubungi presbiter bertugas pada ibadah hari Minggu ini atau langsung di kantor Sekretariat Majelis Jemaat pada setiap jam kerja, selasa sampai dengan Sabtu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita sudah memasuki siklus tahun gereja yakni hari Minggu keempat sesudah Penta Kosta. Mari bersama mendengar dan memperhatikan hal-hal yang akan disampaikan sebagai pokok-pokok warta Jemaat hari ini. Bidang Teologi dan Persidangan Gerejawi Untuk menopak persekutuan, layanan, dan kesaksian gereja Tuhan, sangat dibutuhkan kebersamaan Jemaat dalam persekutuan yang berdoa. Majelis Jemaat menyediakan ruang doa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bertempat di gedung gereja Bukit Saitun. Diharapkan kehadiran warga Jemaat. Membangun persekutuan akrab dengan Tuhan sangat penting dilakukan setiap hari. Karena itu, renungan firman Tuhan dalam Sabda Bina Umat menentu kita memahami bacaan-bacaan firman Allah yang pasti bermanfaat bagi pertumbuhan iman kita. Ingatlah untuk selalu mencari kebenaran firmannya. Jadwal Ibadah Keluarga dan Ibadah Pelkat sebagai berikut. Satu, Ibadah Pelkat PKP Sektor Ganjil pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022. Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditampilkan pada layar saat ini. Tiga, Ibadah Pelkat PKP Sektor Ganjil pada hari Rabu tanggal 6 Juli 2022. Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditampilkan pada layar saat ini. Tiga, Ibadah Pelkat PKP Sektor Ganjil pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Waktu dan tempat pelaksanaan akan ditampilkan pada layar saat ini. Diharapkan kehadiran warga jemaat dan unsur pelayanan terkait. Ibadah hari Minggu 17 Juli 2022 akan dilaksanakan sakramen perjamuan dalam rangka gereja berjuang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Satu, Koordinator Sektor menginformasikan jumlah kebutuhan roti dan anggur untuk jemaat-jemaat yang mengikuti ibadah online. Dua, Koordinator Sektor menginformasikan nama-nama warga Sidi Jemaat yang harus dilayani perjamuan kudus di rumah karena sakit, usia lanjut, dan lainnya. Diharapkan seluruh warga Sidi Jemaat menyiapkan diri untuk mengambil bahagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Bidang Pelayanan dan Kesaksian Bagi warga Jemaat yang membutuhkan pelayanan terupa konsultasi kesehatan, Klinik Bukit Zaitun dibuka hari Jumat, tanggal 8 Juli 2022, dimulai jam 1 siang. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Insani Persiapan Pelayanan Ibadah Hari Minggu dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, jam 6 sore. Di Gedung Gereja Bukit Zaitun dilayani oleh Pendeta Catherine Sahureka Saya. Diharapkan kehadiran presbiter bertugas dan unsur pelayanan terkait. Majelis Jemaat melalui Komisi Musik Gerejawi kembali membuka kelas musik Bukit Zaitun pada bulan Juli 2022. Adapun kelas yang akan dibuka adalah piano, gitar, bas, dan drum. Untuk info dan pendaftaran dapat menghubungi 0895-2246-2423 atau 0887-0476-8326 Atau melalui Instagram at kelasmusik BZ. Juga melalui barcode link pendaftaran yang tersedia di layar saat ini. Bidang Informasi, Organisasi, dan Komunikasi Dalam rangka hut PKB GPIB ke-41, PKB GPIB Jemaat Bukit Zaitun Makassar menyelenggarakan kegiatan 1. Jalan Santai pada tanggal 16 Juli 2022 2. Lomba Menyanyi Karoke pada tanggal 30 Juli 2022 Dan yang ketiga, Lomba Menyanyi Trio pada tanggal 30 Juli 2022 Untuk detail kegiatan akan ada di tiap flyer Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang bersuka cita Atas pertambahan usia kelahiran dan usia perkawinan Tanggal 3 sampai 9 Juli 2022 Tuhan memberkati Dengarkanlah firman Tuhan di hari bahagia ini Engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu Jejakmu meluarkan lemak Masmur Pasal 65 Ayat 11 Pemilihan diakan penatua Periode 2022 sampai 2027 Tahap 1 Pencalonan Di lingkup GPIB Jemaat Bukit Zaitun Akan dilaksanakan secara serentak dan terpusat Pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 Pukul 7.30 sampai 21.00 Wita Bertempat di Gedung Gereja Bukit Zaitun Jumlah diakan penatua yang dibutuhkan berperumahan pada rasio 2 banding 15 Artinya, 15 kakak berbanding 2 presbiter Masing-masing 1 diakan dan 1 penatua Berdasarkan jumlah kakak dalam setiap sektor pelayanan Informasi selengkapnya akan ditayangkan dalam bentuk tabel seperti berikut Diharapkan warga jemaat memperhatikan jumlah diakan penatua yang dibutuhkan pada proses pemilihan tahap 1 pencalonan Minimal 1 orang maksimal 2 kali dari jumlah yang dibutuhkan tiap sektor Adapun alur pemilihan diakan penatua dapat dibaca pada bedar yang tersedia di depan pintu gedung gereja Penghitungan suara dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 dimulai jam 9 pagi Proses pemilihan dapat disaksikan melalui Zoom Sangat diharapkan partisipasi aktif dari seluruh warga jemaat Mengikuti proses ini dengan sungguh-sungguh dan tetap berdoa Agar Yesus Kristus Sang Kepala Gereja menganugerahkan hikmat Untuk memilih para pelayan masa depan sesuai kehendaknya Jika masih ada hal-hal yang perlu disampaikan Kami kembalikan kepada presbiter yang bertugas Terima kasih Terima kasih